baru nebul serongsokan Satria FU murah meriah, harganya harganya aja gak mau saya sebutin, yang jelas berarti bisa sama hape android, serius, dan ini udah lost total artinya motor ini udah hancur-hancuran kayak bekas motor drag, motor balapan, motor yang udah dihancurin, jadi kalau mau dinyalain aja harus didorong, gak ada kickstarter nya bahkan ini rem belakang belum, jadi ini tadinya full step underbond, tapi udah saya copot karena percuma gak ada bracket master remnya yang sebelah sini juga personal yang underbond, udah saya copot soalnya mau pasang yang ori aja soal kelistikan juga mati total, udah pasti gak ada kontaknya, kabel-kabelnya juga berantakan banget, udah dipotong sana-sini jumper sana-sini, gak jelas alurnya, tapi semua part masih ada, bandik, CDI kiprok, oil semua masih ada, walaupun gak tau masih fungsi atau gak spool sama dinamustator belum dicek satu saja kelebihan motor ini mungkin cuma surat-suratnya lengkap ada STNK, BKB, dan yang penting plat lokal, makanya misalnya besok motor ini jadi, di restorasi, terus jadi pajaknya bisa dinyalain lagi, beli motor wrong shock terus di restorasi, sampai layak pakai, kalau bisa ya, ini part yang di bawah ada DASI, cover, bagian leher master ram, selahan atau kickstarter, zigzag karena underbone, terus ada bracket caliper, klakson caliper, ini footstep orinya kanan-kiri, gak ada karetnya pedal gigi yang udah saya copot dari footstep barusan, boss as belakang juga barusan saya copot, footstep belakang tapi gak ada jalunya, gak ada pijakannya, dan ini step yang underbone, gak ada bracket master ramnya kan jadi saya copot juga, karena gak fungsi, dudukan plat, itu misalnya slabboard sama cover buntut apa adanya, maksudnya udah parah banget, gak lengkap patah-patah, pecah-pecah dudukannya karet-karetnya gak ada, contohnya ini dudukannya udah aus parah, ini mas mending nyalain parah banget, patah-patah terus disana ada kepala, lengkap sama speedonya gak tau masih nyala atau gak terus ada aki soak, terus ada kontak yang udah gak bisa diputer ini contoh kabelnya yang di jumper, stutter ini kalau disambung, mesinnya bisa dinyalain asal didorong dulu ya kan motornya, atau naik di posisi turunan ya kan di apa namanya, ya pokoknya gitu pokoknya didorong baru bisa nyala, karena kontaknya gak ada ya kan, kontak gak ada, stutternya gak ada, terus ada gas pontan handle rem, masih ada peranya, lumayan walaupun spionnya patah disini yang sebelah sini malah patah serumah-rumahnya, jadi gak bisa dipasang spion harus ganti yang baru, ini karena udah patah band depan pelontos kalau kayaknya masih bagus, depan belakang nah ini remnya untung masih fungsi yang depan walaupun kampas udah habis total, tapi rem depannya masih fungsi, jadi nilainya nambah berarti ini, surat-surat lengkap, mesin masih bisa nyala, dan yang terakhir, rem depan masih fungsi oke, berarti ada 3 poin, ya oke itu aja berarti mendingan pasang post-stepnya dulu ya kan maksudnya kickstarternya dulu, biar gak bentrok, ini pedal yang dibawain bentuknya culun karena underbond tapi udah saya beliin pedal yang baru, harganya 35 ribu di online banyak yang lebih murah tapi karena saya lagi butuh cepet makanya saya beli aja tadi di pokok depan penggolan ini baut ukuran 13 oke, beres sekarang motor udah gak perlu didorong kalau mau dinyalain ya kan, tinggal dipansel udah ada kickstarternya, terus ini post-step orinya karatan gak jelas, pasang dulu biar lengkap jam plus besok pas, finishing bautnya juga sembarangan yang atas baut L, yang bawah baut pas ini ukuran 12, ini gampang ganti baut yang baru beli yang banyak ini karet baru, harganya 10 ribu murah, sepasang berarti 20 ribu kanan kiri pedal remnya pasang lagi kalau master remnya udah dipasang kan soalnya dia bakalan dicantolin atau dikaitkan sama master remnya sekarang pindah ke kiri, ini juga post-step original tapi operannya udah saya copot kemarin pasang operan yang versi lebih simple jadi persnelingnya gigi yang model cuplikan oke, gak cuman diinjak tapi juga di di jungkit oke lanjut pasang footstep sama karetnya oke, beres sekarang tinggal pasang remnya ini rem belakang Sentry FU, rongsokan, mau dibenerin master rem masih keliatan bagus dari luar katanya kalau megang tabung olirem jangan di jungkir balik biar gak masuk angin tapi karena ini barang rongsok ya udah jungkir balik dari sononya terus kalipernya terusnya ini nippel angin patah piston juga kotor banget mudah-mudahan belum karatan atau lecet-lecet maksudnya karatan lecet-lecet parah karet masih ada plat kampas masih baut pengunci kampas sudah hilang jadi mau diganti pakai baut panjang ini ukuran 10 ini harusnya digerinda dulu liranya dikikir biar halus ya kan atau dikasih antena itu aluminium antena itu biar smooth tapi karena ini cuma ngetes kalipernya masih fungsi atau enggak jadi gampang besok di finishing ulang kalau ini beneran sukses ya kan dan kayaknya masih ada harapan soalnya kalau masternya ini dipompa pistonnya masih ngangkat jadi kayaknya masih bisa fungsi terus ini bracketnya juga kotoran enggak karuan pinnya pengunci kampas juga hilang jadi mau diakalin pakai murbaut ukuran 12 ini ini juga uliranya harusnya dikikir oke atau dikasih sim soal-soal ini tapi sayangnya ini ukuran 10 jadi enggak muat ini lagi demo dulu kampas nantinya bakal kayak begini rangkaiannya golden kampasnya oke tinggal dipersihin udah selesai tinggal dirakit pasang murbaut buat pengganti holder kampasnya sama kayak yang tadi gampang dikikir besok kalau beneran ini remnya masih fungsi ya kan ook beneran ini itu buah 3 0 lemah 0 selamat menikmati 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 let's play selamat menikmati 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 Ini mata bor ukuran 8 juga. Jadi sesuaiin sama ukuran bautnya. Sekarang dilepas dulu ya. Biar gampang dibornya. Ini udah jelek banget ini. Tapi gak punya hasil. Sekarang dibor. Pastiin posisi level ya, tegak lurus. Ini gak teliti. Kenapa gak tuh? Kesalahan. Jadi ini tutupnya. Harusnya yang dibor itu yang bawah sini ya kan. Ini ada panahnya. Terusnya yang dibor yang dua ini. Malah saya ngebor yang ini. Jalur ini udah pas ini. Ya, sir. Yaudah. Gak saya bor semuanya. Ini istilahnya udah saya cobot. Soalnya ini mau di amplas dulu ya kan. Biar rata. Biar gak ada goresan-goresan yang bisa bikin olinya remes. Ya kan? Kembali di sini. Ini ada lem-lems dikit. Ini filternya udah jorok banget. Ape amplas halus. Coba gue ngilangin lemnya. Sekarang saya juga udah beli filter baru. Udah beli oli. Baru tapi buat muras besokannya. Ini gak perlu ditambah. Gak apa-apa ini ya. Asal masih level ya kan. Siup. Baliknya. Pengnya. Filter yang baru. Harganya cuma Rp12.000. Murah. Dan SGP. Ori. Ini penting ya. Filter oli ini penting. Jangan sampai lupa. Harus diganti. Misalnya 6 bulan sekali atau berapa. Misalnya ini yang menangkap serpihan-serpihan. Kalau ada yang haus. Kalau ini yang gak rajin diganti. Mesin bisa. Kena semuanya. Sayang. Ini bekas piang patah. Mau saya lepasin. Mungkin yang pertama. Mau saya bikin garis. Disiniakan digergaji. Bikin penampang oping minus. Kalau masih gak mempang. Berarti murah ini mau saya las. Tap-tap. Terus biar. Biar ini mati. Paten terus dibuka pakai kunci. Yang lain bisa dilepasin. Terus biar. Terus biar. Ini lagi beli rumah kopling disini. Online soalnya belum nyampe. Ini sebenarnya motornya udah jadi. Tinggal pakai. Cuma mesinnya belum saya bongkar sama sekali. Ada ngebul sedikit. Tipis. Mudah-mudahan cuma silkrapnya atau ring pistonnya yang harus diganti. Juga mau ngapas stiker. Seumpah mau pacarmu. It's only rokok. Norak. Stiker norak-norak. Mau saya lepasin. Mereka juga udah dapet itu rangsokan sayap. Dapet di Facebook juga. Ya 75 ribu. Cuma dudukannya plat-platnya masih belum ada. Jadi pasang leser belakangnya. Yang penting motornya udah bisa dipakai kemana-mana. Ini motor berwarna yang lalu. Saya coba isi bensin full. Ternyata indikatornya gak naik. Kalau sekarang udah habis bensinnya. Ini kemarin itu bensinnya baru diisi full. Tapi sininya masih tetap. Gak mau naik. Jadi kemungkinan besar pelampungnya yang bermasalah. Ini kemarin kabelnya juga udah saya cek semuanya. Gak ada yang putus. Kabel indikator bensin. Baru juga sempat begini ini plat. Buat dudukan aki. Talinya. Terus sekarang mau ngecek pelampungnya dulu. Ini pelampung bensinnya. Jadi kalau bensin full. Ini pelampungnya bakal naik. Terus indikatornya yang ada di sana harusnya naik. Kalau bensinnya habis. Posisi begini. Indikatornya berarti turun ya kan. Ini posisi bensin habis. Ini posisi bensin full. Abis full. Abis full. Sekarang coba. Ini posisi bensin full. Bensin full. Kalau posisi bensin habis. Berarti. Coba posisi begini kan. Ini bensin full tadi. Sekarang bensin habis. Ini posisi gak ada masalah. Tapi kemarin kadang mabuk. Indikatornya. Berarti ada yang salah sama pelampungnya. Ini kalau diperhatiin di bagian sini. Ada tembaga yang buat sensornya. Saya lihat masih bagus. Belum berkarat. Dan di bawah sini. Ada pin kecil yang nempel ke sensornya ini. Tembaganya. Dia bergerak kayak kipas. Sesuai pergerakan pelampungnya. Nah pin itu saya perhatiin. Kadang dia nempel. Kadang enggak. Jadi. Sudah pasti yang bermasalah. Asnya. Asnya ini. Agak sedikit oblak ya kan. Jadi bagian sini mau saya ganjil pakai. Pakai kawat atau pakai kabel. Biar kencang rasnya. Tapi jangan terlalu kencang. Yang penting. Ini pergerakannya masih bebas pelampungnya. Cuma biar plat yang di bawah itu bisa nempel ke sensornya. Kabel yang udah dikupas. Masih pakai separoh aja dikit aja. Tapi tergantung ini ya. Tergantung oblaknya parah atau enggak. Jadi kalau bagian sini diganjil. Kan ini bakal menarik begini kan. Dia plat kecilnya. Pinnya bisa nempel. Jadi ini masih ganjil di sini aja. Yang penting pergerakannya ini masih bebas. Pergerakannya masih bebas. Dan pin yang di dalam sana. Masih nempel sama sensornya. Sekarang tinggal dipasang. Ini ada lubang yang ada juga. Ada pinnya. Lupa sensornya. Coba disi bensin aja. Ini juga ditutup bensin itu ada lubangnya. Jangan sampai rapat ini. Karena biar bensinnya bisa turun ke karbu. Ini walaupun kecil tapi penting ini. Setelah itu lah. Nah kan dikatornya naik. Dua strip. Dan besok kalau diisifal ini bakal naik. Harusnya. Yaudah. Beres. Terima kasih telah menonton. 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 di putaran atas yang masalah yang ini yang main jet kalau motor nggak bisa langsam yang masalah yang ini pilot jet ini punya aku berarti yang ini yang masalah tapi mau dua-duanya mau sekalian saya benerin saya bersihin maksudnya ini juga akan ada lubang-lubang kecil-kecil di sini jangan sampai mempertinya buat pengekat hutan bahan bakar pilot jet main jet, pilot jet main jet lagi kalau yang bermasalah putaran atas berarti yang main jet kalau yang bermasalah putaran bawah berarti pilot jet kalau udah dipastiin semua lubangnya nggak ada yang mampat terus jangan lupa ini ada lubang ini lubang angin ini yang buat main jet ini jangan sampai mampet ini kalau sampai mampet juga bakalan bakalan ngepost di putaran atasnya ini lubang angin buat main jet kalau yang ini lubang angin buat pilot jet ini yang dibawah buaherti atasnya ini sudah berwendil saja tidak selesai hasil jadi ditemukan udah kalau udah beres semuanya tinggal di raket satu-satunya dua-satunya dua-satunya dua-dua setelah dan harusnya sejajar disini sama garis yang ini garis pelampunya harusnya sejajar selesai ini saya pindah yang paling bawah ini yang paling boros selesai selesai selamat menikmati 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 kurang dikit banget paling setengah cm berarti ini paling mau dibikin lancip aja sekalian ya selesai selamat menikmati 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 ini hasil udah belakang ya kan, diketok sayangnya belum beli cat ini, ini ngelupas harusnya dicat biar gak karten udah secuci sementara, pakai sabun ini banyak yang ngelupas, besok gampang di finishing, dicat kalo udah lengkap semuanya ini kan sekarang disini lagi ngelengkapin semuanya kan, bener-benerin sama ngelengkapin besok kalo udah lengkap semua baru di finishing, dicat ya saya amplas, dites ini juga lancar, kasih twist oke, sesuatu sekarang ini, jadi awal cuma mau ngasang ini tujuannya ini berkarat besok gampang dicat pakai warna silver, biar kelihatan terus ini kan ada ringnya jadi lebih kuat ini jelek banget ya ini jelek banget ya sudah jangan dipasang kayaknya harus dipasang soknya dulu baut sok biar sejajar kan asas arom tekan sini ini kapnya jangan lupa kanan kiri kalian kan udah jelek tapi yang penting aja gak masuk jadi gak kearatan sekarang murt sok ini sama sambal tampangnya kampasnya agak jepit sedikit jadi ini pilingannya susah dimasukin jadi ini pistolnya mau dimasukin dulu setelahnya tinggal ini yang bagian sini di 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 pekan kesana setelahnya setris dulu ring tentunya agak jelek jurnya masih lumayan belum lancip banget tapi nantainya kayaknya sudah mau sedikit gak pas selanak jurnya jadi udah selesai cuma misalnya tahanan rantai dibikin riduh tapi gapapa karena namanya hobby itu gak boleh dibikin susah kan harus slow sambil menikmati prosesnya setiap momennya itu sekarang itu misinya cuma melengkapin yang kurang, dilengkap-lengkapin yang rusak, dibener-benerin besok kalau udah selesai semuanya, baru finishing jadi sekarang cuma melengkapin aja satu persatu, pelan-pelan kalian udah beli spion, yang lipat soalnya ini di STNK-nya itu warnanya merah hitam, alatnya besok paling dicet hitam sayapnya dicet merah aramnya dicet kita pikir besok ini payah pembalik sama plat sangkutan pedal run biar kalau pedal runnya diinjek dia bisa balik responsif jadi pakai peri ini sama plat sangkutan ini ini plat sangkutan nanti dipasang di sebelah sana di dalam, terus yang ini kan buat switch ramp lampu belakang peri ini di santol ke sini terus yang ujung sini, di santol di plat ada plat berlubang di sebelahnya standar tengah nah ini, peri yang ujung satunya disangkut ke sini, ini mau lepas bendang runnya dulu oke barusan udah berusaha masang tapi susah banget karena peri ini susah ditarik telah berkali trial dan error akhirnya ini adalah cara yang paling gampang menurut saya buat masang pernya terus terlebih lepas biar ini pedalnya bisa muter sampai ke atas ya yang pertama dipasang pernya dulu kita dimasukin saya udah masuk terus yang kedua platnya yang dipasang ini kan nanti posisinya begini kan jadi dipasangnya begini oke terus ini platnya terus terakhir pedalnya kita akan dimasukin silam sudah selesai selesai sudah masukkan ini setelah stepnya yang dipasang kalau darinya dipasangin tapi ini gak darinya jadi langsung saya kunci pakai kalap kalau beli online kalau beli di toko fisik bisa lima kali lipat yang minimal ini master lem ini harus diganti kalau misalnya ini kalau misalnya handle lemnya ditarik bisa sampai mentok habis itu dia gak mau balik lagi atau gak mau balik tapi pelan jadi ini harus diganti kalau kasusnya ini oli remnya bocor jadi kalau handle lem ini ditarik gak mau balik ini bisa jadi pairnya ini yang udah jelek ya kan udah gak kuat dorong ini atau sealnya ini ini ada seal 2 mungkin udah melar atau udah robek terus gancet jadi dia seret pairnya gak kuat dorong keluar lagi terus diganti nah kalau kasusnya ini olinya bocor jadi kemarin kira ini tuh sealnya ini yang bermasalah sealnya bocor ternyata kemarin pas saya buka ternyata penguncinya hilang jadi kemarin handlenya saya lepas ini master kitnya langsung loncat keluar jadi buat kasusnya olinya bocor karena gak ada penguncinya tapi kasusnya normal karena ini sealnya jadi ini harus diganti ini saya pasang lagi tanpa pengunci jadi cuma saya kasih kawat kawat yang biasa buat gantungan kunci itu ternyata masih gak efektif olinya masih tetap bocor saya lepas dulu ya gak ada murnya di bawah jadi cuma dilepas dari atas nah kemarin ini langsung loncat ini mending sekarang karena ada pengunci dari kawat gantungan kunci terus juga lepas sini ada kawatnya perkit yang lama penguncinya cuma saya ganti pakai kawat gantungan kunci masih bagus supaya lebih kencang ini daripada yang jadi tinggal ini dimasukin terus dikasih ring terus dipasang penguncinya ini kan kalau masih ada penguncinya lepasnya juga gampang tinggal tinggal ini lubangnya ini dua pake tang kalau punya tangan lancip itu kita juga bisa pakai diconggol aja pakai obeng atau apa oke saya ulang lagi pohonnya ini master kit masukin sumber ringnya terus penguncinya oke kalau udah begini posisinya tinggal di dorong sambil ditekut penguncinya kalau punya tangan lancip gampang nih kita tinggal di dorong sudah selesai ring sama penguncinya udah kepasang cuma dipastiin penguncinya itu dulu di dorong sampai mentok ke kayak ada kayak apa ya itu garis kayak selokan di dorong sampai penguncinya masuk ke situ nantinya dorong penguncinya sampai mentok udah bener-bener mentok udah ini harusnya udah gak bocor lagi terus ini cuma tinggal dimasukin aja ke sini di dorong tapi jangan sampai robek plastik apanya akhirnya dulu yang dipasang karena tinggal ditambahin lagi olinya olinya masih penuh jadi gak masuk angin tadikan vakum ada karetnya ini jadi dia gak keluar semuanya ini sebenernya oli power steering karena lagi gak ada oliran selesai beres harusnya udah gak bocor ini bocor sesuai tadi jalan daripada bengang di rumah ini kita ketik motor ya ini lagi mau pasang membran tapi ini lagi bengar-bengar motor dulu bengar leg center sayap terus nanti body biar lebih jelas gak penting tapi biar lebih detail buka aja cepet bagel kita bautnya lepas angkat begel buka jok ini opsional gak perlu dijemput soalnya terserah saya jadi di bas ini di bagian bawah yang nyangkut sama slebel buka yang sebelah kanan gak keliatan angkat begelnya taruh di samping mempasang gran bensin otomatis atau biasanya orang bilang membran jadi ini gunanya biar bensin itu cuma mau turun ke karbu kalau mesinnya nyala jadi ini yang sini ke tanky yang sini ke karbu yang sini ke vakum atau yang selang penghisap ini karbu ini yang buat oli samping kalau karbunya dipasang di motor 2 tak ini yang buat oli samping udah ditutup jadi nanti selang penghisapnya ngambil dari manipul dari selang ini ngambil dari sini terus yang ini dari ais dipotong terus selangnya dicolokin ke sini buat nyedot bensin obeng bulat buat nyembat bensinnya ini selangnya kaku sebenernya udah jelek beli murahan dulu terus ini filternya jadinya saya copot karena terlalu panjang selangnya oh belum dicopot ini lagi ngetes dulu ini bensinnya gak ngalir kan gak turun dan ini kalau disedot ini nanti kalau akan keluar ini contohnya buat ini selang utuhnya coba saya sedot dengan kalau selangnya disedot baru ini keluar bensin jadi di dalam sini tuh ada klepnya ada katuknya ada klep nah karena udah gonta ganti selang terlalu panjangin selangnya jadi di gonta ganti malah gansinnya dimplat kemana-mana airnya ini dikuras gansinnya dikuras semua biar lebih gampang ini filternya dicopot karena kan selangnya tadi kepanjangan mau dipotong sayang jadi baru amat di copot filternya terus ini membrannya kerannya dipasang disitu selangnya airnya dipotong juga karena terlalu panjang masukin di karbu terus selang satunya dimasukin di lubang penghisap lubang pengbuka klepnya ini ice selangnya lebih bagus pakai selang hitam ini sebenarnya tapi ini kurang panjang jadi tetap pakai yang abu-abu ini susah banget dimasukin udah berkali-kali dicoba susah jangkat videonya dipotong gelom nah ini akhirnya dicabut yang dari sana dicabut lagi dipasang dari sini lebih gampang yang sini kenceng tapi yang di sebelah sana kendor soalnya nozzle-nya kecil kalau yang ini nozzle-nya gede masukin pelintir-pelintir zoom nah ini gak jelas ini harusnya dipotong di videonya malam betul-betul nah ini ini selangnya gede nozzle-nya kecil jadinya harus diikat pakai kawat nah ini hasil akhirnya videonya pas ngikut malah gak dimasukin gak jelas malam ini udah kemudian gitu hasilnya yang satu ke tanggi yang satu ke karbu yang satu ke intake manifold yang buat membuka klep-nya selama lisap-nya ngambil dari intake manifold ini udah ini cuma buat end screen selamat menikmati gak ada yang bocor cuma udah gepeng ini kenal pot yang baru kalau besok misalnya ini suaranya jelek ganti lagi ini selencernya ganti lagi sama yang original lehernya tetap pakai yang ini cuma bagian sini dikasih adapter ini kan ada bautnya tinggal ini dicopot lehernya ganti sama yang ini dikasih adapter ini kan sambungan lalu kasih pair ini ada pair dibawain dari sunanya packing kenal pot harganya cuma seribu rupiah satu bijinya pas padahal ini packing buat bison dulu saya pernah punya bison dikasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati